Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Bidantri Marliana Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share video ini Agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten Terima kasih KB Implant adalah salah satu metode kontrasepsi yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan KB Implant berisi hormon progesteron yang dilepaskan perlahan dari Implant Hormon ini memiliki efek mencegah terjadinya opulasi atau lepasnya telur dari kandung telur Menebalkan mukus cervix dan mempertipis lapisan rahim Hal ini menyebabkan sperma sulit masuk ke rahim Memperkecil kemungkinan terjadinya pembuahan Serta memperkecil kemungkinan terjadinya implantasi bila terjadi pembuahan Meskipun memiliki banyak efek positif dan sangat nyaman digunakan KB Implant juga memiliki beberapa efek samping Efek samping paling utama adalah perubahan pada siklus menstruasi Sekitar 20% wanita yang menggunakan KB Implant tidak akan mendapat siklus menstruasi Dan 50% wanita mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur Atau siklus perdarahan yang memanjang Meskipun pada beberapa wanita Siklus menstruasi bisa kembali teratur setelah setahun pertama pemakaian Sebagian besar wanita justru tidak mengalami siklus menstruasi Ataupun mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur sepanjang pemakaian KB Implant ini Efek samping lainnya yang sering dikeluhkan pemakaian KB Implant antara lain Mual, sakit kepala, munculnya jerawat, menyeri payudara, perubahan mood, penurunan libido atau napsu seksual, rambut rontok, beberapa mengeluhkan terjadi penambahan berat badan Efek samping tidak menstruasi terjadi karena memang lapisan yang biasanya luruh saat menstruasi tidak terbentuk pada pemakaian KB Implant Sehingga darah menstruasi tidak akan menumpuk ataupun mengendap dirahim Namun, bila efek samping tersebut sangat mengganggu Anda, Anda dapat konsultasikan permasalahan Anda ke dokter atau bidan Anda dan mempertimbangkan untuk menggunakan metode kontrasepsi lainnya Sebaiknya, segera pergi ke dokter bila terjadi beberapa hal berikut Yang pertama, siklus menstruasi yang sangat lama dan perdarahan yang sangat banyak Yang kedua, nyeri kepala hebat Ketiga, merah, bengkak atau perdarahan dari tempat implantasi Terima kasih 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 Terima kasih